Pihak Pegi Setiawan akan melakukan tuntutan balik ke Polda Jawa Barat setelah memenangkan gugatan prapradilan dalam kasus Vina Cirebon. Setelah terlepas dari status tersangka pada Senin 8 Juli 2024, kubu Pegi akan melayangkan gugatan ganti kerugian material dan imaterial. Menurut kuasa hukum Pegi, Tony RM, kerugian material yang diderita Pegi setelah tak terbukti menjadi tersangka mencapai 180 juta rupiah. Mengingat selama ditahan di penjara, Pegi tidak mendapatkan penghasilan. Penghasilannya yang hilang setiap bulan 5 juta rupiah maka kalau 3 bulan selama ditahan, ya total semua kerugian bisa 180 juta rupiah, ucap Tony. Lalu, menurutnya untuk gugatan imaterial, Pegi dan keluarga mengalami tekanan psikologis dengan adanya status tersangka terhadap kliennya. Selain itu, Pegi Setiawan disebut sebagai pembohong dan pembunuh. Sampai dia merasa malu, begitu juga keluarganya. Jadi, kami akan gugat yang tentu nilai atau nominalnya tak terhingga. Nominal paling rasional bisa saja miliaran, katanya. Terkini, kubu Pegi Setiawan mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Irjen Ahmad Wiagus dari jabatannya sebagai Kapolda Jawa Barat. Menurutnya, harus ada yang bertanggung jawab atas kesalahan penetapan status hukum dalam kasus Fina Cirebon. Terima kasih telah menonton!